Intro Sidang lanjutan perkara perdata antara pemerintah Kabupaten Barito Timur melawan Persatuan Perangkat Desa atau PPDI Barito Timur terus bergulir. Sidang selanjutnya dengan nomor perkara 11 garis miring PDT.G garis miring 2020 garis miring PN.TML sudah memasuki ke alat pembuktian perkara. Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur kembali menggelar sidang perkara perdata antara Pemkap Barito Timur melawan Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Bar Tim di ruang sidang Chandra pada Rabu 15 Juli 2020 dengan Ketua Majelis Hakim Deni Indrayana, Hakim Anggota Helka Rarung dan Roland Pesamosir, serta Panetra Pengganti Pencatat Jalannya Sidang. Sesuai dengan jadwal dan agenda sidang, adalah penyerahan alat bukti berupa surat-menyurat dari pihak penggugat. Sekurangnya ada 16 alat bukti surat yang diserahkan pihak penggugat kepada Majelis Hakim melalui kuasa hukumnya Arimadia dan kawan-kawan. Kepada Jurnal TV, kuasa hukum penggugat Arimadia SH mengatakan, sesuai agenda sidang, pihaknya sudah menyerahkan 16 alat bukti surat kepada Majelis Hakim. Dan pada sidang yang akan datang, pihak tergugat juga akan menyerahkan alat buktinya. Sesuai dengan agenda yang dihormati oleh Majelis Hakim, agenda ini adalah penyampaian alat bukti dari tergugat. Jadi kita sudah menampilkan beberapa alat bukti, sekitar 16 item alat bukti yang sudah kita sampaikan di persidangan tadi. Jadi untuk selanjutnya, agenda kedepannya lagi untuk penyampaian alat bukti dari tergugat. Sementara itu, kuasa hukum tergugat Pinos Permana mengatakan, pada selasa tanggal 21 Juli 2020, tepatnya sidang yang akan datang, pihaknya sebagai tergugat juga akan menyampaikan alat bukti surat. Ia optimis akan memenangkan perkara tersebut, dan berharap agar Majelis bisa menyelesaikan perkara peradilan ini dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan informasi dan edukasi kepada yang berperkara dan masyarakat pada umumnya. Jadi agenda strategi dengan oleh Majelis Saki boleh minggu depan, tanggal 21 Juli 2020, untuk buka agenda isuat dari siap tergugat maupun tergugat. Itu yang bisa diselesaikan. Pak, harapan Bapak, kerapannya ini? Ya, harapan saya, kerapannya kita bisa saling mencocokkan bukti, proses pengarahan informasi yang benar, dan menyelesaikan perkara peradilan ini dengan baik. Oktimis, Pak, untuk memenangkan. Oktimis. Jadi, terribut di para pemugat, saya selalu optimis. Bisa memberikan kebenaran dan juga kecerahan dan juga semacam edukasi. Pertama, bahwa pesidangan ini saya harus memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang berperkara bahwa setelah selanjutnya nanti bisa dilihat kebenarannya di depan pesidangan. Dari Barito Timur, Kalimantan Tengah, Haji Suryansyah, Ahmad Fahrizali, Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!